Intro Terus abis ini mau kemana? Pulang biasanya? Pulang Ayo, ayo itu yuk Iki yuk, gak apa-apa Iki ikut Ikut ya Ayo, ayo itu Karena Iki penasaran dan ingin melihat seperti apa kondisi tempat tinggal Abah Akhirnya Iki juga ikut pulang bersama Abah Intro Bang, gak apa-apa masuk aku Apa, gak apa-apa Abah udah lama tinggal disini? Udah lama Berapa sebulannya? 5.5 550 itu udah sama listrik sama air? Sama 550 itu udah semuanya? Ini tempat apa? Tempat tidur atau apa? Ini anak Anak tidur disini? Susu disini Baru-baru jualan kesini Memberi lidi Berdatang Ini gelapnya Dipegang Setrung Siapa? Erie Bapaknya? Iya, bapak Erie Oh, bapaknya Erie Anaknya bapak berarti? Iya Oh, meninggal Meninggal disini Mendengar cerita tentang anak Abah yang baru saja meninggal Iki prihatin dan gak tega Karena Iki bisa melihat dari raut wajah Abah yang merasakan kehilangan mendalam Terus disini cuma sama cucu sama? Ya, sekarang sama cucu sama anak ya? Cucu sama anak Nah, itu kerja apa tadi tuh? Aku lupa Di Gualan Cilor Cilor Tiba datang anak Abah yang baru pulang jualan Ini aku tuh lagi cerita Terus lagi ngobrol-ngobrol sama Abah Tuntun aku juga ini tuh gak izin Mau main disini Ini aku mau nanya Bener waktu itu berarti Bapaknya? Erie Iya Itu tuh gimana sejadiannya? Pertamanya dia pulang jualan Yang dimana Terus keluar dari warung Terus dia mau ganti lampu Lampunya mati Mau diganti sama yang baru Pas mau dipasang Dia ternak Saya lagi di belakang Di tengah Gak tau ada suara Di Gitu 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 ngap terus katanya Enggap 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 Ya Ya Enggap sebentar Langsung dia Bisa Masih bisa ngomong Pas kejadian Gitu Ngomong apa Gitu 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 Pusing kepalanya Terus Kirain saya Gak apa-apa itu Udah Biasa lagi gitu Kirain saya Udah Saya beliin obat aja Obat Dari warung ya Gak bingung sama Semoga Masak Ya Jauh Ya Gak ada Terus Pas tau mau meninggal Itu pas detik-detiknya gimana Meninggalnya Dibawa ke kampung Paginya lagi itu Jam Sekitar jam 7 Jadi pas masih sakitnya Masih sempat dibawa ke kampung Sempat Ya Tadinya mau diurus-urus Di kampung aja ya Biar Ada yang urus juga Ada yang urus Keluarganya Kalau anak abah Satu ada berapa Anak abah 5 Ya ada satu Kenapa tuh pan umurnya udah 75 Nih abah tuh ya Ngescapai lah Kasarnya lah Kenapa gak mending Diam-diam udah rumah tangga Diurus Ya Kehidupannya mungkin Kayak saya juga Gini Saya juga ini Usaha sendiri juga Cukup Buat Keluarga saya sendiri Belum bisa Ngebahalian bapak gitu Sini bayar kontrakan Kemahal tuh 550 Belum Harus ngasih ke istri Ini kontrakan Saya Ngedadak ini Kalau bayar Misalkan mau ke Seminggu lagi Udah siap-siap Ngumpulin tetap Ya ngumpulin Buat kontrakan Udunan Maksudnya patungan Sama abah Sama Sagaimana Lihat abah Atau Udah tua masih Pengennya jualan Saya ingin nanya jualan aja kali Saya Ya udah Gak mau Jadi gak mau Ngeberantin anak Ucapin anak Gak mau Kenapa Sayang Sayang bantuan anak Cucu gitu Iya Gak ada Cucu Gak ada Orang tua Pas sudah Meninggarkan Disayang Siapa yang ngebaya Bantuan gitu Cucu Dari sini Ki bisa melihat Hubungan kasih sayang Yang sangat kuat Antara seorang ayah Dan anak Yang sama-sama Ingin saling peduli Dan tidak mau merepotkan Satu sama Tapi sayang Itu ke abah Sayang banget Ini orang tua Satu-satunya Ada satunya Satu-satunya lagi Gitu ya Abah sayang itu Sayang Anaknya saya Sayang Mencari masi Uang Cucu Sampai Sayang Sama-sama Sampai Selagi Masih sehat Dan ada waktu Untuk berbagi Akhirnya Ikut membantu Masuk pendi Untuk membuat Adonan Cilor Bahan-bahannya ini Biasanya Gimana ini Ini yang Udah diapain Ini udah diadon ya Adonannya di belakang Potong-potong Coba saya bantuin Udah Makasih Ya Waktu Iki lagi bantu Masuk pendi Membuat adonan Cilor Lalu datang Seorang remaja Sambil membawa makanan Ini cucunya abah Siapa namanya Harry Harry Habis dari mana Habis dari jualan Jualan apa Jualan Cilor Oh sama Jualan Cilor Ini apa Ini nasi tadi dari Ada yang ngasih di jalan Sama tetangga Buat apa Buat apa Sob Atu makan abah Emang ini tuh Tetangga sering suka Ngasih makanan Kadang ada Sering Sering Nasi Makanan Nasi Jual-jual Duit Duit itu Terus ini Sebenernya mah Iki tuh pengen Banyak-banyak Masih pengen ngobrol Masih pengen Cerita-cerita Tapi udah Gimana Iki juga ada kegiatan Abah ya Makasih Sudah mau Ketemu sama Iki Baru ketemu Iya Iya Iki salem dulu Atau Iki mau panggil dulu Kapan ketemu lagi Insya Allah Pasti harus Ini mah Harus ketemu lagi Ah makasih Setelah Iki bisa mengenal lebih Dan mencari tahu Bagaimana kehidupan Abah Medi Dan juga keluarganya Akhirnya Iki pamit kepada mereka Nah Sekarang Saya sudah berada Di satu Daerah yang sama Lebih tepatnya Di tempat biasa Di sini tuh Penjual Kambing-kambing gitu Kenapa saya datang ke sini Karena saya mau Berikan surprise Satu item hadiah Kepada Abah Medi Sebelumnya Saya sudah bilang pamit Kepada Abah Kalau Iki mau pulang Tapi sebenarnya Saya mau sedikit Memberikan kejutan Untuk memberikan hadiah Sekarang saya mau coba Ngobrol sama yang punya kambingnya Dan nanya-nanya Apa kabar Baik Yang domuk Cepat melahir lagi dia Oh yang ini Oh boleh Boleh deh Pak Boleh lihat Ayo Pak Pandel dia Oh jadi Nanti dikasih sama anaknya Dua ini Terima kasih Pak Amin Sekarang Alhamdulillah Iki kambingnya sudah dapat Dan plus anaknya Dikasih sama Pak Haji Alhamdulillah Jadi sekarang Waktunya dimana Iki datang ke rumahnya lagi Dan langsung ngasih item hadiah ini Ayo Setelah berhasil membeli kambing Iki kembali lagi Ke rumah Abah Untuk memberikan kejutan tersebut Waalaikum Salam Nih A Lo buat kena Masukin Masukin Cenak 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 Wah Nih Doma Eks Doma Kambing Tinggal Angko Cenak Mau ini Mau ngurus Cenak Nah Abah Jadi ini Tim berbagi riski Punya niatan baik Sama Abah Pengen ngasih Karena Tadi siang inget gak Abah Cenak pengen kambing Jadi kita nyariin kambing Alhamdulillah Dapet Terserah Abah Dombanya Eh apa kambingnya Mau diapain juga Mangga Yang penting Ini mohon diterima ya Ayah Nih ada saksi Itu waktu Buat Abah Sama-sama Amin Sama-sama Kalau gitu Iki pamit ya Sekali lagi ya Tua Ya Sama-sama